selamat siang berkembang akan menengahkan saya dari geria TGG Kampus Universitas Cenggawati Fakulta-Fakulta Prodificita disini saya akan menjelaskan atau mempersintasikan tentang metin penginan yang pertama saya akan menjelaskan sejarah mesin pendengun jadi sejak seribu tahun sebelumnya untuk penelitian makanan digunakan es atau salju setelah pada tahun 1850 mulai dipakai mesin pendengun yang memakai kompresor dengan bahan pendengun udara kemudian dipakai bahan pendengun amonia dimana amonia itu adalah sat yang bersifat racun yang baunya sangat tajam setelah mereka temukan keburukan dari amonia sampai akhirnya ditemukan bahan pendengun peon yang lebih aman digunakan sampai sekarang jenis anti-pemesin pendengun disesuaikan dengan kegunaan bandai yang dimilikinya misalnya api itu kantor-kantor besar berbeda dengan asli untuk rumah tangga begitu juga untuk jenis kulkas karena di pasaran sudah tersedia berbagai jenis yang ditemakin pendengun secara tidak setengaja ada pun mesin pendengun yang ditemukan yaitu air garam untuk mendapatkan suhu yang lebih rendah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan mengenai air garam yang ditemukan tak setengaja sebagai mesin pendengun yang ditembangkan oleh beberapa ahli menurut catatan Ibnu Abi Ishaibiyah orang penelit dari Arab penggunaan warisan air garam ini sudah dilakukan di Inggris 7 per abad keempat garam yang digunakan pada larutan tersebut adalah kocasium nitrat sebagaimana dicatat oleh Tora Dr. Italia bernama Jimara pada tahun 1530 dan Dr. Spanyol bernama Blas Silatran pada tahun 1550 fenomena pencampuran garam pada spanyol untuk mendapatkan suhu lebih rendah dapat dijelaskan oleh Batista Porta pada tahun 1589 dan Pran Credo pada tahun 1607 seksif pendimunan mulai berkembang secara ilmu sejak abad ke-17 dimulai dari penelitian tentang kemampulan melalui efek tanah dan jingin yang dilakukan oleh Robert Boyle pada tahun 1627 sampai 1691 di Inggris di Inggris Mikhail Nomonosov pada tahun 1713 sampai 1765 di Sofia selanjutnya penelitian mengenai termometri yang dimulai oleh Janineo dikembangkan kembali oleh Guillaume Amonton pada tahun 1663 sampai 1765 di Perancis Isak Minkon pada tahun 1642 sampai 1757 di Inggris Daniel Fahrenheit pada tahun 1686 sampai 1776 orang Jerman yang bekerja di Inggris dan di Belanda Reinde Reamur pada tahun 1683 sampai 1757 di Perancis dan Andres Lusius pada tahun 1701 sampai 1744 di Smedia Berikut saya akan menjelaskan pengertian dari mesin tendingin mesin tendingin adalah suatu alat yang dimulakan untuk memindahkan tanah dari dalam ruangan ke luar ruangan untuk menjadikan temperatur benda atau ruangan tersebut lebih rendah dari temperatur lingkungannya sehingga menghasilkan suhu atau temperatur dingin sesuai dengan konsep keutalan energi panas tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat dipindahkan sehingga proses kerja mesin tendingin selalu berhubungan dengan proses-proses aliran panas dan perpindahan panas yang berikut saya akan menjelaskan macam-macam mesin tendingin yang pertama itu retrigan jenis ini lagi dikenal dengan sebutkan fungkos atau lemari es kita dan kapasitasnya bermacam-macam dan umumnya digunakan untuk rumah tangga fungsinya untuk mendengarkan minuman mengawetkan bahan makanan menghasilkan es sungguh untuk lemari es dipertahankan 30-100 derajat yang kedua freezer jenis yang satu ini tidak berbeda dengan kumpas hanya saja kapasitasnya lebih besar dan suhu lebih rendah yang ketiga itu air kondisioner atau yang ditingkat menjadi AC manusia selalu berusaha untuk membuat keadaan disekelilingnya menjadi lebih baik dan suasana lebih nyaman atau adil air kondisioner adalah salah satu yang dapat menonomi kebutuhan itu yang keempat itu tipah angin walaupun pada dasarnya peralatan yang satu ini tidak menghasilkan udara atau suhu yang dingin sebagaimana kulkas atau AC tetapi diparan dan sistem kerjanya mirip dengan kerja dari ketiga peralatan di atas nah ini dia untuk kerja mesin kendini jadi dalam mesin kendini ini terdapat beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda berbeda dimana komponen yang pertama ini memiliki tiga fungsi yaitu fungsi penggesap fungsi tanah kanan dan fungsi penempa pada fungsi penggesap membuat cairan refrigerant dari evaporator dikondensifikan dalam tempur api yang rendah ketika petanan terjejren dinaikkan setelah terjadi fungsi penempa akan terjadi fungsi penempa dimana fungsi penempa ini membuat gestrup terjejren dapat ditekan sehingga membuat temperatur dan petanannya tinggi lalu disalurkan ke kondensor dan dikabutkan pada temperatur yang tinggi setelah terjadi fungsi penempa akan terjadi pula fungsi pemompa dimana fungsi penempa ini akan dioperasikan secara konsumsi dan mencirkulasikan repregoran berdasarkan hisapan dan kompresor setelah terjadi ketiga fungsi ini pada kompresor cairan repregoran ini akan mengalir menuju ke kondensor dimana pada kondensor ini kompresor akan menekan masuk ke kondensor sehingga kondensor akan menggun tanat yang dihisap oleh kompresor setelah terjadi proses pembunan tanah pada kondensor seheran repregoran akan mengalir menuju filter dimana filter ini terdapat diantara kondensor dan substansi digambar ini tidak padat tetapi akan menjelaskan dimana di filter ini menyaring benda-benda asing dan kuat air dari sirkulasi repregoran akan dalam agar dalam keadaan bersih bisa melewati ekspansi setelah terjadi proses penyaringan cairan repregoran ini akan mengalir menuju ekspansi dimana pada ekspansi ini menurunkan tekanan sat pendingin yang berbentuk cair dari kondensor agar sat pendingin menguat dengan demikian penyerapan panas dan perubahan bentuk sat pendingin dari cair ke gas akan berlangsung sempurna sebelum keluar ke ekspansi jadi setelah terjadi fokus pada ekspansi secara refregoran ini akan mengalir menuju ke evaporator dimana pada evaporator ini akan terjadi ostin dingin cair dari kondusor dan kondusor harus merubah kembali menjadi gas setelah dia merubah kembali menjadi gas cairan repregoran ini akan mengalir menuju akumulator dimana di akumulator ini akan mengatur suhu sirkulasi aliran bahan repregoran agar bisa keluar melalui saluran yang terdatat bagian atas akumulator menuju ke saluran itap atau kompetor jadi sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari komponen komponen yang terdapat pada mesin pendingin yang pertama yaitu kompresor kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem mesin pendingin kompresor ini biasa disebut juga dengan jantung dari mesin pendingin yang kedua kondensor kondensor merupakan alat yang digunakan untuk merubah gas atau pregrain yang ketiga yaitu filter filter merupakan kabung penyimpanan rebejrain cair dan bersihkan fiber yang keempat ekspansi ekspansi merupakan tekanan yang berbentuk cair dan yang kelima evaporator merupakan naik turunnya tekanan dan yang keenam akumulator akumulator merupakan alat untuk menampung rebejrain cairan ini moto hidup saya dimana ratugas PPT saya selalu masukkan moto hidup saya ini jadi moto hidup saya adalah gaya itu urusan nanti yang terpenting kita berani untuk mencoba jadi dari moto hidup saya ini saya mau pesan jadikan kegagalan itu suatu pelajaran dan pengalaman dalam hidup kita walaupun kita merasa kegagalan itu tidak merubah hidup kita jadi siapapun dia yang membaca atau mendengar moto hidup saya ini semoga termotipati dan bangkit untuk mencoba merubah kegagalan yang pernah dialaminya demikian hasil presentasi saya tentang musim jendim semoga bermanfaat musim memang sudah pernah terlepas dari kesalahan atau tidak betul bila ada salah dalam penelitian atau penyelitian kata atau apa perlu gini saya mengambah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih